Nah, ini dulu ya, intermezzo. Jadi kalau kalian kuliah, terus nggak tahu itu buat apa sih kuliahnya, cuma sekedar memenuhi mungkin permintaan orang tua gitu ya, atau yang penting kalian kuliah ada gelar seperti ini nanti ujungnya. Setelah wisuda atau ketika wisuda bingung, habis ini mau kerja di mana ya, mau ngapain ya, apa sih tujuan hidup saya gitu. Jadi kalau bisa dari sekarang itu udah mulai di-prepare, mau apa sih kehidupannya ke depan gitu ya. Oke, jadi ini motivasi aja ya, karena saya selalu memang memberikan motivasi dulu sebelum perkuliahan. Tapi saya bukan motivator, bukan. Tidak bisa jadi motivator. Oke, sekarang kita masuk ke pengikatan dan isomerisme. Di video buku sini sudah ngomong panjang lebar, udah hampir satu setengah jam, nggak tahu kalian ketiduran apa nggak ya. Namanya istilahnya kuliah depan mukanya aja suka masih ngantuk ya, apalagi ini cuma dengerin suara doang ya. Jangan-jangan udah ada yang tidur ya. Oke. Ini ya. Sebentar. Oke, bentar ya. Suaranya masih ada yang noise. Gampung sih ya. Mute dulu. Oke. Kecuali kalau ada yang ingin bertanya ya, silahkan kalau ada yang ingin bertanya di unmute boleh. Tapi maksudnya kalau tidak akan mengganggu yang lain. Oke, ini ya. Oke, intinya sudah dijelaskan di video kenapa sih kita belajar pengikatan. Karena semua senyawa kimia beda ikatan, beda sifat. Kayak contohnya ini ya. Metil butirat sama profil asetat, rumus molekul sama. Cuma beda penempatan aja. Satu di sini OCH3-nya, maksudnya yang dekat oksigennya satu karbon. Yang di sini yang dekat oksigennya tiga karbon. Tinggal dibalik aja. Menurut kalian simpel kan ya. Tapi ternyata sifatnya sangat berbeda. Dari segi aroma sudah berbeda. Aroma apel sama apapir ya. Seperti itu. Terus ini contoh lain, NACL, sukrosa. Padahal sama-sama warna putih kan ya. Butiran putih. Tapi yang satu melelehnya cepat. Coba kalian melelehin gula pasir ya. Yang suka karamelisasi gitu kan ya. Nah, tapi kalau melelehkan NACL itu susah gitu ya. Oke, kemudian kita langsung ke... Oh ya, sebelumnya saya mau tanyakan dulu terkait kuliah. Ada yang ingin ditanyakan dulu enggak terkait materi yang ada di video? Ada yang tidak difahami mungkin? Atau sambil jalan aja ya. Sambil jalan saya ngasih soal. Nah, ini. Jadi memang di slide ada soal-soal latihan. Tapi menurut saya terlalu sedikit buat kalian latihan. Jadi saya tambahkan lagi. Nah, silakan kalau soalnya sudah ada di slide. Kalian bisa kerjakan dulu tuh sebelum perkuliahan. Pasti saya tanyain. Gitu. Nah, tapi ada tambahan juga dari soal lain. Nah, silakan. Untuk materi ini, untuk mengerjakan soal latihan ini, kira-kira bagaimana cara mengerjakannya. Oke, jadi pertama, di video sudah dijelaskan bahwa kalau kita ingin, atau saya langsung ke sini aja deh dulu ya. Saya pakai coret-coretan ya. Di video tadi ya, di slide awal dijelaskan bahwa setiap unsur, misalnya X, itu pasti memiliki nomor A dan Z. Gitu ya, tadi ya. Nah, A itu apa? Nomor masa. Atau mudahnya ini adalah masa molekul relatif atau MR, atau masa atom relatif atau AR. Jadi nomor masa itu maksudnya AR atau MR yang kalian kenal itu. Nah, kalau dia unsur, ya berarti bentuknya AR. Kalau dia molekul, berarti bentuknya MR. Sedangkan Z adalah nomor atom. Nah, nomor atom ini adalah menunjukkan jumlah proton. Ya kan? Kan inti atom kan proton ya. Nah, ini inti atom, terus di sini ada kulit-kulit gitu kan ya. Nah, jadi menunjukkan nomor proton, juga menunjukkan nomor elektron. Tapi untuk yang nomor elektron, perhatikan ya. Kalau unsurnya adalah unsur netral, misalnya seperti apa ya, gampangnya di slide sebelumnya, misalnya di sini NA saja. ya, NA. NA. Nah, di sini 11 tulisannya. Ya, nomor atomnya 11. Kalau dia netral, netral itu artinya apa? Kalian lihat di atas sini nih, superscript sini nggak ada sesuatu. Ya, ini namanya netral. Kalau dia netral, jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron. Jadi ketika saya tanya, berapa jumlah proton? 11. Berapa jumlah elektron? 11. Paham ya? Nah, sekarang kalau di sini adalah bukan unsur netral, misalnya di sini ada tulisan positif, berarti jumlah proton tidak sama dengan elektron. Ya, jumlah proton tidak sama dengan elektron. Ayo, sebentar. Ini ngomong-ngomong sudah saya ini belum ya? Ya, sudah saya rekod ya. Sorry. Pakutnya lupa. Nah, ini balik lagi ya. Belum dihapus. Gitu ya. Jadi akan berbeda kalau dia bukan muat senyawa atau, sorry, unsur netral. Nah, gimana cara nyitung elektronnya? Berarti jumlah proton dikurang muatan. Berarti 11 kurang 1. Berarti kalau ditanya, berapa jumlah proton Na plus? 11. Berapa jumlah elektronnya? 11 kurang 1 sama dengan 10. Paham ya? Jadi jumlah protonnya 11, jumlah elektronnya 10. Sekarang jumlah neutron. Gimana cara nyari jumlah neutron? A dikurang Z. Berarti kalau yang jawaban yang 2 harusnya sudah bisa. Tinggal atas kurang bawah. Gitu ya. Untuk nyari neutron. Nah, sekarang bagaimana cara nyari unsur atau ion yang isoelektronik. Isoelektronik ini sudah ada keterangannya di dalam kurung. Yaitu yang jumlah elektronnya sama. Jumlah elektronnya sama. Nah, misalnya di sini oksigen 2 min. Tadi kalau dari depan tadi oksigen itu 8 nomor atomnya ya. 8 berarti dia oksigen 8. Berarti jumlah proton sama dengan 8. Elektron sama dengan 2 min dia ya. Oksigen 2 min. Berarti jumlah elektronnya berapa? 8 dikurang min 2. 8 kurang min 2. Berarti 8 plus 2 ya. 10. Nah, jadi cari unsur apa yang elektronnya sama dengan oksigen min 2. Atau yang jumlah elektronnya sama dengan 10. Bagaimana caranya? Caranya apakah kalian harus hafal berarti masing-masing jumlah atom itu. Yang tadi ini nomor atom yang sebanyak ini. Dalam semua tabel periodik. Apakah harus hafal? Tidak. Caranya cukup kalian harus hafal letak-letak dalam tabel periodik saja. Kita tahu dalam tabel periodik kan ya golongan 1 ada apa? H. Sendirian. Ingat. H sendirian. Kecuali sini bareng sini sama HE saja. Tengahnya ini kan kosong. Ini di kulit pertama itu H saja. Setelah itu apa? Lina. Kawin. Ruby. CS. Terus. Tasi. Masih ingat ya. Di materi SMA. Ya. Terus kedua apa? Kedua mulainya dari Lee. Ya ingat. H ini tidak ada temannya. Hanya HE saja. Berarti beli, manga, campur, serikaya, bawa, rambutan. gitu ya. Nah kemudian yang ketiga. Di sini kan kosong dulu ya. Karena ada unsur transisi. Baalgainti. Nah ini saya lupa nih kalau mau disingkat gimana ya bahasanya. Keempat. C, 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 G, S, N, P, B, B. Nah ini intinya. Sudah saya tulis. Nah kalau yang kelima itu enggak tahu nih ya. Guru SMA saya ngajarinya napas babi. Coba. Itu ya. N, P, A, S, S, B, B, I. Ya. Mungkin kalian ada singkatan yang lebih sopan silahkan ya. Ini guru SMA saya ngajarinya gitu. Jadi habis sekarang saya ingatnya gitu ya. Terus juga ini saya lupa singkatannya apa. Pokoknya saya sudah hafal. OCTPO. Nah ini FCLBRI. Terus HENERKRISERON. Nah maksudnya apa? Kalian enggak perlu hafal berapa jumlah persisnya. Tapi posisinya saja. Jadi misalkan. Tadi kita patokannya kan si oksigen ya. Dia nanya yang sama kayak oksigen. Nah misalnya saya mulai dari yang C. S itu golongan berapa? Golongan 6. Bareng sama oksigen. Pasti dia di bawah oksigen. Kira-kira mungkin enggak. Dengan hanya S2min akan sama dengan O2min. Mungkin enggak. Ingat ya. Satu golongan itu bedanya 8. Jadi enggak mungkin S2min akan sama dengan O2min. Kecuali S2min akan sama. Eh sorry. O2min akan sama mungkin jadi S10min ya berarti. Seperti itu. Atau gini deh. Kalian pakai rumus. Misalnya kalian enggak tahu nih. Oh berapa ya nomor atom O ya. Yaudah X. Misalnya O itu X. Berarti kalau O2min X plus 2 tadi kan ya. X plus 2 kan. Nah ini. Nah sekarang coba kalau S. S kan berarti O ditambah berapa? 8 kan ya. Karena kan saya bilang tadi satu golongan bedanya itu 8. Berarti 8 tambah X tambah 2. Akan sama enggak dengan X plus 2? Beda. Seperti itu. Nah sekarang. Silahkan. Saya enggak mau giniin satu-satu ya. Entah ketahuan mana jawabannya ya. Silahkan dikerjakan. Satu menit saya coba. Nomor 1 dan 2. Jadi saya akan butuh. Akan saya tanyakan dua orang. Silahkan ya. Dua menit cukup ya saya rasa ya. Saya sudah kasih contohnya tadi. Perlu di-share screen ya. Sudah di-share screen lagi deh. Cuma maksudnya saya biar lihat muka-mukanya gitu. Eh kehapus jadinya ya. Oh enggak, enggak kehapus. Oke silahkan dikerjakan. Itu masih ada caret-caretan saya. Oke saya lihat dari partisipan aja ya. Oh iya berarti untuk besok-besok saya akan minta ini ya. Daftar hadir ke komdik saya. Komdik S1 ya. Karena kalau lewat partisipan mana saya tahu ya yang hadir siapa ya. Jadi saya lewat absensi realnya. Terus nanti saya panggil. Kalau enggak ada berarti dia enggak hadir gitu ya. Oke? Sudah? Dapat jawabannya? Sudah Bu. Sudah, oke. Saya mau ada yang... Jadi nomor satu mungkin karena takutnya masih ada yang belum paham. Silahkan yang bisa saja. Boleh, silahkan. Siapa yang mau sebutkan nama. Nanti yang nomor dua baru saya tunjuk. Siapa namanya? Dalfadia, Bu. Hah? Dalfadia. 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 Elfadia. Oke. Elfadia. Iya, Elfadia ya dipanggil. Silahkan Elfadia. Jawabannya apa nomor satu? Ini pilihan ganda ya. Jawabannya nomor satu A, Bu. A ya. Kenapa A? Coba kamu bisa gambar... Kamu bisa videoin itu-itunya. Apa jawabannya? Kalau saya gini. Oh, itu kan oksigen itu golongan lapan. Tambah dua, elektronnya jadi sepuluh. Kalau nitrogen itu kan golongan tujuh. Tambah elektronnya tiga, jadi sepuluh juga. Oke, betul ya. Jadi, karena oksigen dan nitrogen itu sebelahan, seperti yang tadi saya bilang ya, sebelahan berarti kan kalau kamu pakenya rumus, boleh. Misalnya karena kamu X, ya kan? Si X itu maksudnya si oksigen. Oksigen sama nitrogen kan sebelahan ya, tapi N-nya itu di bawah oksigen apa di atas oksigen? Di bawah kan ya, berarti X-1 itu baru menunjukkan N saja nih, X-1 nih. X-1 baru ditambahin 3. X-1 tambah 3. X-1 ini si nitrogen maksudnya. Tambah 3 karena dia minus 3 kan? Nah, X-1 tambah 3 sama enggak dengan tadi X-nya si oksigen kan berarti X-2 ya? X plus 2. Nah, sama enggak? Sama kan? X-1 plus 3 sama dengan X plus 2. Jadi jawabannya nitrida N-3 min. Langsung ketahuan ya, karena kebetulan dia di A. Kalau argon, saya mau nanya lagi ke Zalfadia. Kenapa argon tidak sama dengan oksigen? Zalfadia bisa di-unmute? Kenapa? Argon itu, Bu, elektronnya kan 18. Dia masuk ke golongan 8. Jadinya dia udah stabil. Dan elektronnya beda, Bu. Oke. Gini, maksudnya menjelaskannya untuk teman-teman yang hafal nomor atom. Saya tahu dari mana nomor atomnya 18. Karena argon itu tidak satu periode dengan oksigen. Jadi, kalaupun mau ada yang sama dengan halogen, kan itu saya tulis ya, di sana enggak buat. C, N, O sama apa lagi? Sini, H, F. Nah, terus neon. Nah, yang sama dengan satu periode dengan oksigen adalah neon. Kalaupun mau dia sama dengan golongan gas mulia, yaitu neon. Neon tanpa ada muatan sama sekali, itu akan sama dengan o2-. Sama itu. Ya enggak? Gitu. Ini kan tadi X plus 8 plus 2 berapa? 10 ya. Ini juga 10 neon. Gitu. Jadi, logika aja. Air kan di bawahnya. Pasti jauh banget bedanya. Gitu. Begitupun kalsium. Kalsium itu kenapa enggak sama? Karena yang satu periode sama O adalah, ini kan kalsium golongan 2 ya. Beli. Nah, BE. Kalsium bawah lagi beli mangga. Campur. Nah, di sini kalsium jauh banget ya. Pasti bedanya lebih dari 8 ini. Gitu. Klorida juga sama. Karena yang satu periode sama oksigen bukannya F. Tapi, eh, saya ada bukannya CL, tapi F. Kalau ini diganti sama F-min, akan sama. Ya. Ini juga kalau diganti sama, apa tadi? Neon? Sama. Gitu. Jadi, yang saya elektronin sama O2-min adalah N3-min, atau neon, atau F-min. Seperti itu. Atau BE. Ya. Tapi BE-nya pun bukan 2 plus ya. Oke. Bu, mau nanya bentar, Bu. Ya, silakan. Ya. Untuk misalnya ini ya muatannya, Bu. Bisa enggak, Bu? Kayak 20 min gitu. 20 min? Enggak bisa. Enggak bisa. Berapa ya, Bu? Gini, logikanya ya, ini nanti ada hubungannya dengan elektronegatif, elektropositif ya. Di video sudah dijelaskan bahwa semua unsur tuh ingin seperti golongan apa? Gas mulia kan ya? Golongan 8. Jadi ini istilahnya golongan gas mulia bisa kita bilang nih apa ya? Yang selalu dijadiin patokan lah gitu ya. Dia selalu jadi patokan. Kenapa? Karena dia paling stabil. Sudah oktet. Nah. Jadi semua ingin gimana caranya merujuk ke sini. Ya. Kayak misalnya F. F itu kan golongan 7. Jadi ada 7 elektron. Ya. Biar dia mirip ke sebelahnya, berarti neon kan? Berarti butuh 1 elektron. Ya kan? Butuh 1 elektron. Nah, sehingga ini namanya makanya jadi bermuatan negatif. Jadi F kan segini. Ini saya langsung ngomongin ini ya sekalian. Nah, gini kan ya. 7. Nah, sehingga dia akan butuh 1 elektron. Di sini tambahannya. Makanya jadi F min. Karena elektron itu muatannya negatif. Ya kan? Nah, yang kamu bilang 20 elektron. Ngapain jauh-jauh 20 elektron? Ya, misalnya apa? F ini ya. F ini misalnya mau sama dengan Henear Krip. Sini ya. Sama dengan Krip. Ngapain sama, minta sama-sama Krip? Gitu loh. Kalau dia mau 20 elektron kan berarti sama dengan Krip kan? Gitu. Ngapain? Yang penting dia ingin seperti golongan gas mulia. Gitu. Nah, gas mulianya ya nggak usah cari yang jauh-jauh. Carinya yang satu periode. Nah, seperti ini. Ya, makanya lebih baik. Yang mending satu elektron aja udah cukup. Yang penting dia udah stabil. Gitu. Jadi dia tuh cari patokannya. Patokan yang paling dekat gitu loh. Jangan juga patokan yang jauh-jauh. Gitu. Nah, sekarang gimana kalau yang terlalu jauh. Misalnya, makanya kayak BE. Atau MG. MG kan ada dua kemungkinan ya. Kalau dia mau seperti si patokannya ini. Bisa mirip sama AR apa bisa mirip sama NE. Nah, di sini kira-kira dia lebih menyukai mirip sama NE apa AR kira-kira. Caranya gimana? MG itu berapa elektron valensinya? Dua kan? Nah, gini ya. Dua. Oke, gini aja deh. Dua ya. Nah, dua. Kalau dia mau seperti AR, dia butuh berapa elektron? Coba. Enam elektron. Dia akan menjadi enam elektron. Enam emin. Aduh, sebentar ya. Nah, enam elektron. Tapi kalau dia menjadi seperti sebelumnya, boleh. Jadi dia ada dua pilihan, mau mirip NE apa AR, boleh. Yang penting masih dalam golongan gas mulia. Kalau dia ingin seperti NE, berarti dia tinggal melepas nih si dua elektronnya nih. Sehingga menjadi MG2+. Kenapa plus? Karena kan kalau kita melepas yang negatif jadinya plus. Seperti itu. Kira-kira energi mana yang lebih tinggi? Dia narik enam elektron, apa lebih baik dilepas aja tuh yang cuma dua elektron? Nah, pastinya yang lebih tinggi adalah narik enam elektron. Makanya MG bentuknya dua plus lebih sukanya. Bukan MG enam min. Enam min aja nggak ada, apalagi dua puluh min. Jadi gimana caranya unsur-unsur itu memang ingin seperti golongan gas mulia, tapi cari yang paling dekat. Makanya di sini ada yang namanya semakin ke kanan, semakin elektronegatif. Elektronegatif itu apa? Tidak dijelaskan ya di slide, apa di video ya. Elektronegatif adalah kemampuan, boleh kalian catat ya karena nggak ada di video, menarik elektron terluar. Elektron terluar dari unsur lain ya, pastinya elektron terluar dari unsur lain. Atau kalau kalian bingung lah ya bahasanya, intinya kemampuan dia untuk membentuk, namanya juga elektronegatif. Elektronegatif, berarti kemampuan dia membentuk unsur negatif, berarti amion. Gitu aja gampangnya, elektronegatif. Tapi kalau elektropositif, berarti kemampuan membentuk kation. Nah semakin ke kanan, kenapa elektronegatif semakin besar? Karena kan usaha dia untuk narik elektron lebih sedikit. Contohnya N, butuh berapa? Tiga. Ya kan, O? Dua. F? Satu. Lebih sedikit, gampang narik elektronnya. Makanya kemampuan dia untuk menarik elektron itu besar. Atau kemampuan dia membentuk anion semakin besar. Makanya adanya N tiga min. Jarang tuh ada N lima plus. N tiga min, O dua min, F satu min. Tapi kalau semakin ke kiri, semakin elektropositif. Kayak tadi saya bilang, BE daripada dia susah-susah ngambil enam elektron, yaudah lepasin aja dua plusnya. Apa, dua elektronnya. Makanya jadi BE dua plus. Jadi ini semakin mudah untuk membentuk kation. Jadi disini senangnya LI plus. Berarti BE menjadi BE dua plus, ya. Nah, seperti itu, ya. Oke. Sekarang kita balik ke ini, nomor dua. Ini udah penuh ya, saya hapus ya atasnya ya, maaf. Dia enggak unang. Oke, silakan yang... Oh enggak, kalau nomor dua saya yang nentuin aja. Nanti, saya cari dari ini ya, pesertanya. Tadi sudah laki-laki, sekarang saya mau perempuan. Coba bunga. Bunga Ayu Purwaningsi ya. Siapa sih belakangnya-belakangnya enggak kelihatan. Bunga, terdengaran suara saya? Terdengaran, Bu. Oke, bisa jawab yang nomor dua, Bunga. Bisa enggak saya hapus. Bunga aja loh, Kak. Oh, yang... Neutron terbanyak kan tinggal di apa tadi, neutron? Cara nyari neutron tadi gimana? A, min Z. Ya, A, min Z. Atas kurang? Bawah ya? Bawah. Ya, coba. C sama D yang sama yuk. Kenapa? C sama D-nya sama-sama 16. Ya, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya ya? Dia sama D. Nah, ini nih. Ada nih jawabannya. B ya? Kan jawaban B, jawaban C dan D. Betul. Gitu. Ya, memang ada jawabannya. Yaitu B. Ini berapa? Kalau ini nyeterannya yang A? 7. 7. Ya, ini mah bisa ya. Tinggal dikurang. 14 kurang 7. Ini? 10. 10. Oke. Aduh. Nah, ini tadi 16. Ini juga 16. Oke ya, jawabannya B. Yang ini tadi jawabannya A. Oke. Nah, sekarang kita ke sini. Ini tadi sudah ya. Berarti kenapa disebutnya elektropositif, elektronegatif. Kemudian mungkin ini saya kasih resume sedikit ya. Bedanya ikatan ionik sama kovalen. Pertama, ikatan ionik itu, oh iya, pertama perbedaannya dari segi pemakaian elektron. Ikatan ionik adalah serah terima elektron. Jadi kayak kalau ada yang menikah gitu ya, ada yang ngasih mahar, ada yang nerima mahar. Jadi serah terima elektron. Jadi jelas sekali terlihat perbedaannya. Jadi ini misalnya, dia ngambil elektron. Sedangkan ini ngelepas elektron. Nah, jadi serah terima elektron atau gampangnya elektronegatif ketemu sama elektropositif. Dan biasanya elektronegatif adalah unsur-unsur logam. Jadi yang bagian sini nih, biasanya ini logam nih. Ini golongan logam nih, dua ini. Sedangkan yang ini nih, yang elektronegatif itu unsur non-logam. Jadi gitu ya, gampangnya elektropositif ketemu elektronegatif atau logam ketemu non-logam. Sedangkan ikatan kovalen, pemakaian bersama elektron. Maksudnya gimana? Ini misalnya ya, ada CL. Ketemu CL. Masing-masing ini kan tinggal butuh satu. Coba, kalian bayangin. Ada nggak yang mau ngalah? Oh, udah ini elektronnya buat kamu aja. Nggak, yang ini buat saya aja. Pasti rebutan kan? Orang tinggal masing-masing cuma butuh satu. Artinya, yaudah kalau sama-sama butuh satu untuk oktet, yaudah. Satu-satu ini kita jadikan bersama. Makanya pemakaian bersama elektron. Nah, ada yang kovalen biasa, artinya tidak ada perbedaan keelektronegatifan. Seperti, pokoknya unsur-unsur diatomik deh. Yang sama persis, apalagi selain CL2. O2, gas. N2. Jadi yang sama-sama persis itu pasti dia, atau BR2. Nah, itu pasti kovalennya kovalen biasa. Atau di beberapa buku nyebutnya kovalen non-polar. Tidak ada perbedaan ke elektronegatifan. Tapi ada yang kovalen polar. Jadi walaupun ini terpakai bersama, tetapi ada yang lebih besar keelektronegatifannya. Nah, ini. Sehingga nanti arah polarisasi. Ini nanti yang soal nomor dua itu maksudnya gini ya. Nyatakan polarisasi ikatan. Karena lebih elektronegatif yang CL, ya kan lebih ke kanan ya, CL, golongan halogen. Makanya tarikan panahnya ke arah kanan. Itu maksudnya ya. Jadi CL ini lebih elektronegatif. Atau disebut parsial negatif. Nah, sekarang. Kalau misalnya, tadi kan kalian sudah tahu ya. Kalau kalian nggak dikasih tahu nih elektronegatifnya. Bisa kan harusnya ya ngebedain. Ini termasuk ionik apa kovalen. Gampangnya pokoknya kalau udah golongan satu ketemu sama golongan tujuh. Nah, itu udah pasti ionik. Ya kan? Satu kan sangat elektropositif. Tujuh sangat elektronegatif. Ya kan? Nah, sekarang yang membingungkan itu kalau golongannya tengah-tengah. Misalnya golongan tiga ketemu sama golongan lima. Kira-kira gimana nih nentuinnya dia ionik apa kovalen? Ya kan? Caranya pakai perbedaan keelektronegatifan. Karena ada standarnya. Disebut ionik kalau perbedaan keelektronegatifannya sudah di atas 1,7. Ada nggak di sini? Nah, ini. Di atas 1,7. Tapi kalau masih di bawah 1,7 kita masih nyebutnya kovalen polar. Itu kenapa? Sebabnya HCL masih disebut kovalen polar. Padahal kita tahu golongan berapa H? H, golongan 1. H itu kan golongan 1 ya. Harusnya kan ngikutin yang lain. Nah, ini H memang agak beda sendiri. H kan harusnya bareng sama lina KRB ya. Nah, ini beda sendiri. H ini lebih elektronegatifannya tidak sekecil LI. LI lebih kecil lagi. 0, kalau nggak salah. NA lebih kecil lagi. Sehingga kalau diganti, misalnya bukan HCL, tapi NACL dia masuknya ionik. Padahal sama-sama golongan 1 ya. H sama NA, H sama LI. Tapi kenapa? NACL itu ionik, HCL kovalen. Karena NA dengan CL, kalau perbedaan ke elektronegatifannya kita hitung, lebih dari 1,7. Seperti itu. Sekarang coba kalian kerjakan yang latihan. Yang F2, nggak usah lah ya. Menurut saya udah gampang kan. Sama kayak CL2, berarti F itu berapa? 7 ya. Nah, gini. Nah, F lagi, satu lagi juga sama. Nah, seperti ini. Kan deh gitu doang ya. Semua yang pementukan. Jadi ini nanti punyanya dia. Oktet, ini juga oktet. Nah, yang nomor 2 coba. Gimana caranya? Oke, saya kasih ini dulu ya. Pendahuluan dulu. Gimana sih cara kalian ngegambarnya? Karena kalau di video itu kurang dijelaskan gimana cara menggambar molekul. Pertama, kan kalian nggak tahu nih misalnya CH3OH. Gimana ya bentuknya? Bisa jadikan C, terus H-nya begini, begini. Gitu kan ya. Bisa jadi ya kalau yang nggak tahu. Pertama, caranya ya. Lihat valensi. Oke. Sekarang saya tanya lagi. Apa bedanya elektron valensi dan valensi? Di video. Apa? Kalau elektron valensi tadi udah tahu ya. Elektron ter? Luar. Kalau valensi, berapa sih dia akan membentuk ikatan? Atau gampangnya akan berapa tangan dia? Contoh yang elektron valensi dan valensinya beda itu adalah oksigen. Oksigen itu elektron valensi berapa? Enam. Jadi kalau digambar, enam itu kan empat dulu semua. Satu-satu-satu dulu. Terus karena masih ada lebih berarti ada yang super pasangan. Nah ini. Artinya kalau dia mau oktet, dia akan butuh berapa tangan? Akan berikatan dengan dua tangan. Ini satu sama ini kan? Nah seperti itu. Biar jadi delapan. Nah jadi elektron valensi dari si O kita sebut berapa? Enam. Jadi elektron valensi itu gampangnya golongan. Sama. Jadi kalau saya bilang berapa elektron valensi O? Oh karena dia oksigen adalah golongan enam. Yaudah elektron valensinya enam. Tapi kalau valensi, berapa dia akan berikatan? Karena dia akan berikatan dua, berarti valensinya dua. Nah sekarang kalau halogen. Halogen contohnya F tadi. Berapa elektron valensi halogen? Tujuh. Ya kan? Udah tahu. Sekarang valensinya berapa valensinya? Karena dia cukup butuh satu, berarti valensi dari F adalah satu. Berarti di sini kita bisa bilang golongan satu A sama dengan valensinya dengan golongan tujuh A. Ya enggak? Ya kan? Baik golongan satu A maupun tujuh A sama-sama cukup butuh satu tangan. Pernah enggak kalian lihat H itu di tengah? Gini. Nah ada enggak? H di tengah gini. Pernah enggak lihat? Enggak ada kan? Begitupun N A. Pernah enggak lihat N A di tengah? Enggak ada. Karena N A itu cukup butuh satu tangan dia. Gitu. Jadi golongan satu A valensinya sama dengan tujuh A. Berarti golongan dua A valensinya sama dengan golongan tadi? Enam A. Seperti itu. Ya oke. Udah ya. Jadi pertama hitung valensi masing-masing. Kedua, valensi yang terbesar menjadi pusat dari molekulnya. Jadi pusat molekulnya. Misalnya ada CH3OH. Berarti di sini ada unsur apa aja? CH sama O. Unsur C valensinya berapa kira-kira? Untuk C baik elektron valensi maupun valensi sama. Sama-sama empat. Kan C gini ya. Ini C. Ada empat elektron valensi. Sehingga biar oktet dia juga butuh empat tangan. Nah gini. Nah kan akan membentuk empat tangan dia nanti. Nah gitu. Ya kan? Nah berarti C itu empat valensinya. H itu satu tadi udah tahu. Oh tadi dua. Nah berarti kemungkinan C itu akan menjadi di tengah sini. Nah. Berikatan sama oksigen. Kenapa enggak H? Karena kalau misalnya H terus nanti baru oksigen. Misalnya H dulu baru oksigen. Enggak mungkin. Ya karena kan H kita tahu tadi berapa? Satu ya. Jadi enggak mungkin di tengah H. Jadi pasti abis C oksigen dulu. Nah. Oksigen. Nah tinggal H-nya. H pasti di ujung-ujung. Ya udah. Si C baru satu tangan. Berarti tinggal tiga tangan lagi. Ya udah isi H semua. Gitu aja gampangnya. Nah ini udah tiga. Ini satu. Pas enggak? Pas enggak? Pas semua kan? Ya dari segi tangan. Oksigen kan butuh dua tangan. Ya. C butuh empat tangan. H butuh satu tangan. Udah pas. Tinggal kita lengkapi sama P, E, B. Ini C udah oktet belum? Kita hitung oktetnya gimana? Pokoknya lihat di sekitar dia elektronnya ada berapa. Ya. Satu ikatan berapa elektron? Dua. Berarti satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. C sudah oktet. Ya oktet. Nah yang O baru berapa nih? Satu, dua, tiga, empat. Berarti butuh dua PEB. Dan memang dia kan awalnya memang sudah ada dua PEB ya. Ingat di sini nih. Nah ini. Dari awal dia memang sudah ada dua PEB sama dua ikatan. Dua elektron yang ikatan. Nah ini dua elektron yang ikatan. Nah jadi CH3OH bentuknya seperti ini. Nah sekarang berarti kalau polarisasi ikatan antara C sama O mana yang lebih elektronegatif? Nah jadi kita fokus ke yang tengah aja. Ya. C sama O mana yang lebih elektronegatif? Yang lebih ke kanan siapa? Oksigen. Nah berarti nanti arahnya ke arah oksigen. Gini. Jadi ini parsial negatif. Si oksigen C-nya parsial positif. Oke. Nah sekarang silahkan kerjakan yang B, C, dan D. PCL3, C, CL2, F2, dan HCN. Oke boleh sambil nunggu yang lain mengerjakan yang sudah dapat. Boleh mengajukan diri siapa yang mau mengerjakan PCL3? Dikasih lihat ke saya nanti hasil difoto, apa sih namanya ya? Direkam lagi apa? Diarahin kameranya ke tulisannya. Ada yang mau mengajukan diri seperti tadi? Saya Bu. Oke boleh siapa namanya? Nina Bu. Nina. Nina enggak bobok kan ya Nina? Enggak bobok. Oke bentar, saya stop screen dulu ya. Ini agak bingung nanti kalian ngelihat Nina ada di mana. Nah. Jadi ini kita sama-sama belajar ya. Saya juga baru ada Zoom. Itu tuh ya pas online-online gini ya. Oke mana Nina? Bentar Bu. Oke. Nah ya kelihatan ya Nina kalau di saya adanya di sini nih. Oke. Oke jadi arahnya ke mana kalau yang PCL3? Arahnya ke CL Bu. Ke CL. Oke. Ke semua CL ya? Iya Bu. Di P-nya masih ada PEB kah? Masih Bu. Satu Bu. Satu pasang PEB. Jadi sebut kovalen polar. Iya betul. Kovalen polar ya. Oke. Kemudian yang lain. Oke makasih ya Nina. Iya Bu sama-sama. Selanjutnya. Soal selanjutnya. PCL3 sudah tadi. Siapa yang mau mengajukan diri? Jadi bukan berarti tidak ada nilai keaktifan kalian jadi pasif ya. Saya sih sebenarnya lebih suka ada nilai keaktifan. Cuman mungkin karena kelasnya paralelnya banyak. Nanti menyeragamkannya bingung ya. Tapi gak apa-apa. Ini keaktifan untuk kalian sendiri berarti ya. Silahkan siapa yang mau mengajukan diri? Soal selanjutnya. Sudah Bu. Cuma kayaknya kecil. Iya ya gak kelihatan ya. Oke. Kamu jelaskan saja. Arahnya ke mana? Arahnya ke F sama CL Bu. Ke F sama CL. Oke. Terus masih ada PEB gak? PEB-nya gak ada Bu. Tidak ada. Oke betul ya. Nanti saya tuliskan lagi deh di sini. Di slide-nya ya. Karena ternyata malah gak kelihatan kalau via Zoom. Mungkin kalau WA Group malah enak ya. Silahkan. Yang ke D. HCN. HCN. Siapa yang mau? Coba saya ya. Sekarang. Rizky Naufal. Ya coba. Loh ilang di saya. Di mana tadi si Rizky? Saya Bu. Ya oke. Rizky. Arahnya ke mana gitu aja deh? Arahnya ke mana? Yang Arahnya ke N sama ke Eh C kan HCN. Itu ke N ya Bu ya? Ke N? Terus Yang C itu kan Iya sama ke N. Yang H-nya itu ke C. Oke. Ke N ya berarti ya. Oke. Ya betul sekali. Oke berarti sudah paham ya semua. Ini saya akan tuliskan lagi. Karena mungkin tadi gak kelihatan yang dikerjakan temannya. Ntar saya hapus dulu. Oke. Jadi yang PCl3 bentuknya P Cl 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 Gini kan ya. P itu dari awal dia memang elektron valensinya 5. Nah jadi baru 3 yang terpakai untuk berikatan sama Cl. Berarti masih sisa 1 PeB. Coba kita hitung. Dia Oktet apa tidak? 1 2 3 4 5 6 7 8 Oktet ya. Cl udah lah. Gak usah kita gambar. Pokoknya Cl disini pasti ada 3 PeB. Ini juga sama. Ini oktet dia ya. Nah sehingga ini bentuk PCl3. Nah kalau dia bilang nyatakan polarisasi. Tadi Nina bilang ke arah Cl. Betul sekali. Karena Cl golongan halogen. Itu golongan yang paling elektronegatif. Jadi seperti ini. Ya. Ke arah Cl semua. Nah sekarang kalau C, Cl2, F2. Berarti C, Cl, 2. Ingat ya. Pokoknya halogen itu 1 aja. Pasti dia di ujung. Ya udah taruh di ujung aja. Nah gini udah. Gak ada PeB sama sekali. Nah tinggal nanti arahnya ke Cl maupun F. Gini ya. Mudah kok. Nah gini. Gitu. Sekarang HCN. Ini tinggal kasih garis di dekat C. Udah dikasih tahu tuh strukturnya. Bahwa di antara C sama N rangkapnya 3. Nah tapi di dekat N ada PeB gak? Ada. Karena PeB dari awal N itu elektron valensinya 5 kan? Baru kepake 3. Berarti tinggal 2 lagi. Nah ini juga oktet nih dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C udah 4 tangannya udah pas. H, 1. Nah arahnya ke arah N. Karena N golongan 5. C golongan 4. Oke. Benar-benar pada bisa semua ya. Nah sekarang kita akan bahas. Ini ya. Mau tanya boleh? Ya boleh silahkan. Siapa? David Bu. Ya David. Mau tanya itu kalau yang bikin gambar polarisasi ikatan yang garis itu. Itu emang digambar aja semua arahnya kemana? Atau nanti misalkan di akhir itu ada ternyata arahnya ini lebih condong kemana? Atau digambar aja semuanya gitu? Digambar semua? Oh gak ada nanti endingnya dia gambar aja arahnya yang lebih condong kemana gak ada ya gue? Gak ada. Kayak misalnya kan tadi C, C, L2, F2 ya? Ya misalnya ya. Ya kan C, C, L2. Kan yang penting kita membandingkan antara dua unsur. Antara dua unsur. Mana sih C, 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 L2, F2. Itu di atas sendiri. Nanti. Nanti saya turunin lagi dulu. Nah. Ya. Nah ini. Kita ngebandingin itu per dua unsur. Nah ini. C dengan C, L lebih elektronegatif C, L. Gitu kan. C dengan C, L lebih elektronegatif C, L. Nah tapi begitu pun C dengan F, lebih elektronegatif F. Gitu. Oh iya. Terima kasih Bu. Mungkin maksud kamu gini ya. Kalau dia ngomonginnya kepolaran ya. Kalau dari segi kepolaran, iya nanti akan ngaruh. Tapi yang penting posisinya ya. Maksudnya gini loh. Misalnya ya. Apa ya. C, C, L2. C, H, C, L3. Ya. Ini kenapa sih kita ngomongin masalah kepolarisasi ikatan ini nanti hubungannya dengan secara keseluruhan. Dia itu polar apa enggak. Gitu ya misalnya. Kalau C, C, L4. Boleh. C, C, L4. Ya. C, C, L4. Aduh sorry. S, C, L4. Sekarang ya. Oke ini saya hapus dulu semua. Di mana sih? Ini ya. Oke. 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 Nah misalnya ya C, C, L4. Nah. C, C, L4 kita tahu semua arahnya ke C, L. Gini ya. Semua arahnya ke C, L. Kalau kita ngomongin kepolaran unsur yang isinya dua ikatan aja kayak ini nih. H dengan CL. H dengan CL. Oh arahnya ke arah CL. Berarti udah terjadi perbedaan ke elektronegatifan. Berarti dia disebut makanya kovalen polar. Tapi kalau kita udah ngomongin unsur, molekul yang isinya bukan hanya terdiri dari dua unsur. Misalnya seperti ini. C, CL4. Nanti kan udah berapa nih? Lima unsur ya. Walaupun isinya, jenisnya sih dua. Tapi total kan ada banyak lah gitu. Dan dia membentuknya bukan hanya linear gini. Dia membentuknya tetrahedral. Nah kalau ini kita lihat dari yang tadi. Polarisasi ikatannya. C ke arah CL. Berarti kita anggap elektronnya narik ke kanan. Tapi elektronnya juga narik ke kiri. Nah dari segi fisika masih ingat ya. Yang namanya apa sih itu? Simultan ya. Apa sih pokoknya? Kalau gaya saling tarik menarik ke arah yang berlawanan, maka secara resultan dia akan nol. Nah jadi secara resultan ini tidak ada perbedaan ke elektronegatifan. Begitupun yang ini. Tidak ada perbedaan ke elektronegatifan. Makanya CCL4 sifatnya adalah nonpolar. Walaupun kalau kita lihat C sama CL ada perbedaan ke elektronegatifan. Sama dengan halnya CH4. Itu sama. Nah beda kalau salah satu aja kita ganti sama H misalnya. CCL, CL, CHCL3 yang kalian kenal dengan nama klorofom ya. Nah ini kan arahnya ke CL. Ini arahnya ke CL. Ini arahnya ke CL. Ini arahnya ke mana? H ini. Ke C. Ya betul. Nah jadi ini memang saling menghabiskan yang ini. Tapi yang ini tidak. Nah ada sedikit saja perbedaan ke elektronegatifan. Maka kita sudah bilang dia polar. Walaupun ini klorofom itu tidak terlalu polar ya. Semih lah istilahnya apa. Polarnya tidak sebesar misalnya air atau alkohol. Tidak seperti itu. Nah itu maksudnya tujuannya. Kalian menentukan polarisasi itu untuk itu nantinya. Untuk menentukan nanti mana yang polar, mana yang nonpolar. Nah sekarang kita ke jari-jari ikatan dan panjang ikatan. Oke disini ya. Dibilang. Jari-jari ikatan semakin ke bawah semakin besar. Semakin ke atas semakin kecil. Jadi kalau kalian mungkin kalau mau dihafal boleh. Semakin besar ya untuk jari-jari ikatan itu. Gini aja. Gampangnya jari-jari ikatan berbanding terbalik dengan elektronegatif. Tadi ingat elektronegatif semakin besar berarti kanan atas ya. Ini untuk yang elektronegatif. Untuk yang jari-jari semakin besar justru kalau ke kiri dan ke bawah. Ada yang tahu enggak kenapa? Di video enggak dijelaskan itu. Cuman dijelaskannya gitu aja. Hafalan ya. Kalian kiri bawah paling besar. Kenapa? Logika. Jadi saya mau mengajarkan logika. Jadi kalian jangan menghafal. Jari-jari. Ini apa sih namanya? Periode itu tuh menyatakan apa sih? Periode satu kan tadi saya bilang ya. Oh sorry. Satu tuh dari H. Sini. Ini. Ini. Menyatakan apa sih? Menyatakan kulit. Masih ingat kan yang di tadi depan sekali. Ini kulit satu. Si H kan. Kulit dua. Artinya semakin ke bawah kulitnya kan semakin besar ya. Jari-jari itu pengertiannya apa sih jari-jari? Kalau di matematik SMA kalian jari-jari adalah jarak antara inti dengan kulit terluar. Artinya semakin besar kulit, semakin besar kulit nih, otomatis jari-jari juga akan semakin besar. Paham ya? Ini jelas logikanya. Harusnya sudah paham. Karena intinya kan periode itu semakin ke bawah maksudnya kulitnya. Kulitnya semakin besar. Yaudah jari-jari otomatis semakin besar. Nah, lalu kenapa semakin ke kanan semakin kecil? Dengan jari-jari yang sama, misalnya dia sama-sama di nomor dua. Jari-jari di nomor dua. Semakin ke kanan, nomor atom itu semakin besar apa kecil? Semakin besar kan ya. Nomor atom C kan lebih besar daripada, eh lebih besar N kan daripada C misalnya gitu kan. Nah, semakin ke kanan nomor atom semakin besar. Semakin ke kanan ya. Nomor atom itu menyatakan apa? Tadi saya bilang jumlah proton. Proton atau muatan inti. Muatan di inti. Nah, kalau muatan intinya semakin banyak dengan dia kulit yang sama, dia akan lebih tertarik nggak menurut kalian? Jari-jarinya. Semakin tertarik, makanya semakin kecil. Jadi, dalam satu periode yang sama, artinya pada kulit yang sama, semakin ke kanan, dia akan semakin kecil jari-jarinya. Karena ada tarikan dari si proton yang semakin banyak. Seperti itu. Jadi, intinya kiri bawah itu paling besar jari-jarinya. Nah, jari-jari berbanding lurus dengan panjang ikatan. Logikanya gini, kalau jari-jari tadi saya bilang jarak dari inti ke luar, kalau panjang ikatan berarti antara dua ikatan itu adalah jarak antara dua inti. Nah, ini. Artinya semakin besar jari-jari kan otomatis semakin besar panjang kan. Misalnya, kalau yang ini saya ganti salah satunya dengan jari-jari yang lebih kecil. Nah, yaudah. Berarti nanti kan jadinya jaraknya begini. Nah, jaraknya akan seperti ini. Panjang ikatan. Gitu. Jadi, jari-jari berbanding lurus dengan panjang ikatan. Dan satu lagi yang mungkin tidak dijelaskan ya. Dan energinya semakin panjang, semakin kecil. Logika aja. Kalau misalnya, saya ini selalu ngomonginnya, kalau kalian LDR deh ya. LDR. Kan jaraknya jauh ya. Satu Jakarta, misalnya satu di Semarang. Nah, kan berarti ada banyak tuh gangguan-gangguan yang bisa terjadi dalam hubungan tersebut, dalam ikatan tersebut. Ya, maka energi ikatannya semakin kecil, semakin mudah putus. Gitu. Makanya LDR kan rentan putus ya. Gimana kalau yang tiap hari disamperin ya. Terlepas dari dia bosen apa enggaknya lah. Ya, pokoknya intinya, biasanya kalau yang jarak ikatannya, atau panjang ikatannya semakin besar, semakin kurang stabil. Semakin mudah goyah lah. Semakin mudah putus. Oke, nah sekarang, sebentar, kita ke sini dulu. Nanti sekalian saya bahas yang itu. Ya, coba sekarang kalian kerjakan nomor satu, dua, dan tiga. Ya, latihan dua dulu. Silahkan. Ini baru ya, ada di, apa, saya yang buat. Bukan saya yang buat, saya yang ambil dari buku ya. Silahkan dikerjakan. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 H itu yang paling kecil. Coba kalian lihat. Nah ini, H itu paling kecil dibanding yang lain. Karena dia paling atas. Walaupun siapa? CL. CL ini di kanan, tapi dia sudah golongan, eh sorry, sudah periode ke bawah dibanding H. Gitu. Jadi pengaruh ke bawah, atas-bawah itu lebih kuat dibanding pengaruh kiri-kanan. Jadi yang paling kecil adalah CH. Seperti itu. Tapi mungkin nanti gimana ngebedainnya. Mungkin kita bisa ini kalau dari CH dengan C yang lain, bandinginnya. Sekarang CH sama CL-CL. Berarti kan si C sama CL-nya memang lebih besar yang ini C di sini, CL di sini. memang tidak terlalu berpengaruh nyata ya. Lihat di sini ya. Ukurannya ya. Karena C dari segi kiri-kanan, dia lebih ke kiri. Tapi dia lebih ke atas. Gitu kan ya. Tapi memang lebih, tadi saya bilang pengaruh ukuran ke bawah itu lebih besar dibanding kanan-kiri ya. Nah karena CL ini lebih ke bawah dibanding C, maka CL lebih besar dibanding C. Kan semakin ke bawah semakin besar ya. Gitu. Nah tapi memang kalau yang seperti itu apa ya, agak sulit membedakannya ya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ini kita, ini bisa kita hilangkan lah. Misalnya kita cuma membandingkan yang ini saja. Jadi cuma ngelihat H, C, CL, O. Gitu ya. Karena kita kan harus ngelihat keseluruhan. Jadi, jadi misalnya ini saya ganti deh. jangan CCL. C sama apa, N. Nah gitu. Jadi baru kalian bisa ngebandingkan C, N, O. Gitu ya. Jadi jawabannya CH. Seperti itu. Ya. Jadi balik lagi pengaruh ke bawah lebih besar dibanding pengaruh kanan-kiri. Ya. Oke. Nomor tiga. Saya mau nipu. Silahkan. Siapa namanya? Kireina. Hah? Kireina. Kireina. Ya. Oke. Kireina. Jawabannya apa? B. Carbon. Iya. Betul. Gampang ya ini ya. Lihat aja satu golongan pasti sama valensinya. C, C, G, S, N, P, B. Nah ini pasti sama. Ya. Nah kalau misalnya boron samanya dengan apa? Di sini ada nggak? B. Apa sih? B. Alga inti. Nggak ada. Atau ini berarti yang sama. Nih dua nih. Nitrogen sama fosfor sama. Ya. Oke. Nah kemudian kalau yang untuk sebelumnya ini. Nah ini paling saya mau menjelaskan yang ini ya. Formal dehida. Anggap kalian nggak tahu ya bentuk formal dehida seperti apa. Pokoknya dikasih tahu rumus molekulnya H2CO. Tadi udah dikasih tahu cara nentuinnya. Yang tengah adalah yang banyak valensinya kan. Berarti C sama O. Jadi tulis aja dulu. Misalnya C sama O. Nah di sini ada H. Seperti ini. Ya misal. Kita misalkan aja. Misalnya H-nya di sini. Di sini kan masih ada dua PEB ya. Yang oksigen jangan lupa. Di sini yang H. Oke. Nah kemudian. Kalau seperti ini. Kira-kira apakah sudah oktet? Ya. Maksudnya saya ulang ya. H, C. Terus di sini ada O. Di sini ada H. Gini kan ya. H2CO. Apakah sudah oktet? Pertama dari segi oksigen. Dia belum oktet. Dia sudah oktet memang. Dari segi oksigen. Tapi dari segi karbon. Belum. Di sini karbon masih ada dua. Yang nganggur. Nah artinya tidak mungkin. Tidak mungkin si karbon ini. Ada ikat elektron tunggal ini. Ini namanya elektron apa? Kalau tunggal radikal. Radikal sangat tidak stabil. Nah jadi kita harus cari kemungkinan lain. Kemungkinan lain bisa jadi. Oke H-nya nanti. Berarti misalnya ini H, C. Terus sama O dulu. Misalnya ini sama O. Di sini kan masih ada PEB ya. Nah di sini masih ada dua PEB. Di sini masih ada satu. Nah ini ada yang tunggal. Ada yang tunggal. Apa salahnya? Jomblo sama jomblo ketemu. Ya kan? Nah jadi dia bergabung. Di sini. Ya kan? Nah seperti ini. Nah sekarang tinggal ini juga. Terus ada H satu lagi. Ini ada tunggal. Nah di H juga ada satu lagi. Nah apa salahnya? Tadi ya tunggal ketemu tunggal. Bergabung. Nah seperti ini. Ya. Secara keseluruhan dia akan membentuk oktet. Coba kalian hitung. Di oksigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oktet. Sekarang si C. Ini udah nggak ada ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti ini. Jadi struktur dari H2CO adalah C rangkap O, H, H. Jadi menentukan dia rangkap apa enggaknya ya berdasarkan sudah oktet apa belum. Sama seperti kita nentuin CO2. CO2 kan berarti kurang lebih pasti C diapit 2O kan? Nggak mungkin O diapit 2C. Nah kan gini kan ya awalnya. C ada berapa valensi? Eh elektron valensi 4. Baru kepakai 2. Berarti masih ada tunggal 2 di sini. Oksigen ada berapa? 6. Baru kepakai 1. Berarti ada 5 lagi. Nah seperti ini kan? Ini juga ada 5. Nah kita lihat di sini ini ada tunggal. Ini ada tunggal. Ngapain sendiri-sendiri? Ya enggak? Nah bergabung lah yang tunggal ini. Jadi udah nggak tunggal lagi. Udah nggak ada. Ini juga ada tunggal, ada tunggal. Bergabung lah dia. Makanya CO2 bentuknya rangkap. Coba kalian hitung. Udah oktet belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oksigen sudah oktet. Ini juga pasti udah oktet sama. Sekarang yang C. Ini udah nggak ada ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu cara menentukan strukturnya gimana sih H2CO ini. Jadi ternyata tengah-tengah sini ada rangkap loh. Seperti itu. Kemudian yang ini juga sama. C3H4. C-nya ada 3. Berarti kan pasti C-nya di tengah semua kan? Nggak mungkin H di tengah. Terus ada H-nya tapi cuma 4. Logikanya kalau dia ada 3C ada berapa H nih di sini? Ini aja udah 3. Di sini 2. Di sini 3. Udah berapa tuh? Nah tapi gimana caranya nih C3H4 biar oktet? Berarti pasti ada yang rangkap. Coba kalau satu yang rangkap misalnya gini. Nah sisanya ini berapa berarti? 2. Ini sisanya 1. Ini sisanya 3. Oh masih kurang. H-nya cuma butuh berapa? 4. Berarti ada yang rangkap 3. Nah gini. Nah pas ini. Di kanan butuh 3H. Di tengah udah nggak butuh lagi. Yang kiri butuh 1. Itu untuk menentukan dia gimana bentuknya. Apakah tunggal, rangkap apakah ganda 3. Lihat pertama valensi. Yang valensinya banyak di tengah. Intinya H atau golongan 1 itu pasti di ujung. Nah setelah itu kalian lihat gimana caranya. Pokoknya biar dia oktet. Nah kemudian sekarang kita beralih ke sini. Isomer ya. Sudah dijelaskan isomer itu adalah rumus molekul sama. Artinya C-nya sama, H-nya sama. Mungkin kalau ada N juga sama. Tapi berbeda. Ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Tergantung jenisnya. Kalau namanya isomer kerangka, kerangkanya beda. Ada yang lurus, ada yang bercabang. Kalau posisi berarti posisi gugus fungsi. Nah ini di video nggak dijelaskan apanya posisi apa. Gugus fungsi. Jadi selain C dan H itu kita sebut gugus fungsi. Jadi kalau rangkap itu kita sebut udah masuk gugus fungsi. Rangkap 3 juga gugus fungsi. Terus kalau ada golongan halogen itu gugus fungsi. Ada N itu juga masuk gugus fungsi namanya. Jadi posisi gugus fungsinya berbeda. Nah isomer fungsional berarti jenis gugus fungsinya yang berbeda. Jenis. Alkena sama sikloalkana. Gini aja gampangnya. Kalian kalau mulai hidrokarbon kan mulai dari apa? Alkena ya. Alkena itu CNH2N plus 2. Oke misalnya C2H6. Nah. Nah gini kan ya C2H6 misalnya. Kalau dengan adanya ikatan rangkap berarti kira-kira berapa hidrogen yang putus, yang hilang. Kalau saya ini tambahin ikatan rangkap berarti kan kebanyakan ya tangannya ya berarti hidrogennya akan putus 2. Jadi setiap ada ikatan rangkap itu hidrogennya akan hilang 2. Makanya alkena CnH2N. Jadi plus 2-nya ini hilang. Gitu ya. Sama seperti halnya dengan adanya siklik. Misalnya kan kalau dia enggak siklik kan gini ya. CH3, CH2, CH3. Yang 3 dulu deh ya. Dengan adanya siklik berarti kan dia akan berikatan ujung sini sama ujung sini kan. Nah nih ujung sini ketemu. Atau jangan gitu deh ke gambarnya ya saya. Nah disini. CH. Ya kan gini. Kalau dia mau membentuk siklik kan otomatis gini kan. Satu ikatan ini akan menghilangkan 2. H sama kayak tadi yang disini. Yang rangkap. Nah sehingga nanti H-nya akan berkurang 1 masing-masing. Makanya untuk CnH2N selain punyanya si alkena juga punya sikloalkana ini. Dengan jumlah C yang sama. Seperti itu. Nah kalau rangkapnya kita tambahkan lagi bukan 2, 3. Yaudah tinggal tambahin rangkap di sini 1. Berarti H-nya berkurang lagi kan. Berkurang. Oke hilang C-nya. Nah. Nah. Jadi CnH2N udah CnH2N minus lagi 2. Karena berkurang lagi. Berarti CnH2N minus 2 adalah al-kuna. Jadi kalau bisa saya simpulkan. adanya ikatan rangkap, akan setiap ada ikatan rangkap mengurangi 2H. Dan setiap adanya satu siklik juga akan mengurangi 2H. Ini makanya CnH2N minus 2 bisa juga diena. Karena satu alkena kan CnH2N. Nambah lagi alkena satu lagi CnH2N minus 2. Jadi jangan dihafal ini ya. Logika aja. Kita mulai dari alkana. CnH2N plus 2. Nah ini CnH2N plus 2 tambah lagi. Oh berarti bedanya apa nih? Di sini kita tahu tadi apa CnH2N plus 2? Al-kana. Al-kana tambah oksigen berarti alkohol dan ether. Nah kalau ini alkena tambah oksigennya 2. Jadi alkena berarti ada sesuatu yang rangkap. Nah yang rangkap itu kan adalah si karbonil. Jadi kalau sudah ada berkurang 2 elektronnya jadi bukan CnH2N. Bukan CnH2N plus 2. Misalnya CnH2N berarti kan ada rangkap nih. Nah rangkapnya itu adalah dengan si karbonil. Bisa dengan karbonil atau bisa juga dengan enol. Gini. OH. Tapi di sini ada rangkap. Bisa juga. Pokoknya ada rangkap satu aja. Seperti itu. Ini juga sama. Jadi bedanya ini. Dengan ini adalah yang satu oksigennya dua. Berarti kan ini ya. Oksigennya dua. Yang satu oksigennya satu. Makanya untuk yang ini kan macam-macam ya. Bisa aldehyde keton, tapi bisa juga alkenol. Nah ini alkenol. Alkena sama alkohol. Yang penting pokoknya ada rangkap. Dan ada O. Ya O itu kemungkinan dari alkohol atau dari e-ter. Oke. Sekarang kita langsung aplikasi deh ya. Nah ini. Coba kerjakan. Nomor satu, dua. Nomor tiga sama seperti tadi. Coba gambarkan dulu semuanya. Misalnya gimana ya saya jelasin. Yang nomor tiga saya jelaskan dulu ya. Misalnya gambarin CH3 OH2. Tadi antara CH, kan isinya unsurnya berarti ada CH sama O doang kan ya. Nah kira-kira yang tengah siapa? C misalnya ya. C sini. Ya kan. Terus udah gitu ada O. Pasti H itu di ujung. Ya. Nah kemudian. Coba aja ngarang. CH3 mah biasa normalnya gini ya. Normalnya. Nah gini. CH3 O. Sekarang H2. Oke. Dari segi elektron valensi, C sudah terpakai semua. Empat-empatnya dan sudah oktet semua. Dari sini nggak ada masalah. Nah sekarang dari yang ini. Oksigen elektron valensinya berapa? Enam. Baru terpakai satu, dua, tiga. Jadi sisa empat, lima, empat, lima, sama enam. Tulis aja dulu enamnya di mana lah bebas. Nah tapi kalau di sini masih ada elektron. Coba kalian hitung. Akan oktet nggak dia nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Tidak oktet kan? Logikanya daripada dia membuat tidak oktet. Yaudah yang satu elektron ini hilangkan. Sehingga dia menjadi plus. Kenapa plus? Karena kehilangan elektron. Ingat, elektron muatannya apa? Negatif. Jadi kalau ada yang hilang elektron, maka dia menjadi positif. Dari sini sebenarnya kita bisa prediksi bahwa yang bermuatan plus satu itu di oksigennya. Bukan di C atau bukan di H. Tapi kita perlu yang namanya menghitung muatan formal untuk memastikan. Caranya gimana muatan formal C? Elektron valensi dikurang elektron bebas ya. Ini jadi yang dihitung elektron bebas semua. Dikurang setengah dari elektron ikatan kan? Gini kan? Kalau kalian gampangnya, kalau di depan tadi kan pakai kurung ya, sama aja. Kurung M tambah setengah I sama aja. Kalau kurungnya kita lepas kan gini. Kurang-kurang aja pokoknya langsung. Nah berarti elektron valensi C berapa? Empat. Dikurang elektron bebas. Bebas. Dua. Dikurang setengah elektron ikatan. Elektron ikatannya ada berapa? Enam. Ya kan? Enam berarti setengah kurang enam. Tiga. Berarti plus satu. Sorry. Kok saya ngomonginnya ke oksigen ya? Salah-salah. C. Kita ngomongin C dulu. Empat. Elektron bebas nggak punya ya? C. Kita ngomongin C. Nggak punya. Nol. Elektron ikatannya. Atau gampangnya gini ya. Di video Ibu Gusti ini udah jelaskan. Gampangnya elektron valensi kurang jumlah elektron PEB. Bukan pasangan ya. Tapi elektron PEB-nya dikurang tangan. Ikatannya. Dihitung ikatan. Karena setengah dari jumlah elektron ikatan kan sama dengan tangannya nih. Jadi empat nih. Empat tangan. Empat garis. Empat garis. Nah jadi total nol. Gitu ya. Nah sekarang yang oksigen. Elektron valensi eleksigen berapa? 6. Dikurang elektron bebasnya? 2. Dikurang tangannya ada berapa? 3. Nah total plus 1. Nah dari sini kita sudah tahu berarti yang plus 1 adalah si oksigen. Nah ini benar jawabannya. Tapi bisa jadi B juga. Kan ada jawaban yang A dan B betul. Jadi silahkan dikerjakan. Coba. Sama nomor 1 tuh. Nomor 1 berarti kalian buat semua dulu. Eh waktunya udah ini ya. Udah abis ya. Nggak berasa ya. Gini deh ya. Yang nomor 1 ini saya kasih jawabannya saja. C5H10. C5H10 berarti CNH2N kan? Ya enggak? Dua kali lipatnya kan? Berarti tadi kemungkinannya apa? Alkena atau sikloalkana. Berarti kita gambarkan dulu alkena. Ya gambarkan. Saya biasanya sih lebih suka pakai garis ya. Cepat tuh 2, 3, 4, 5. Nah gini misalnya. Ya berarti ini 1 pentena. Nah bisa jadi rangkapnya yang kita pindah. Di nomor 2 sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalau rangkapnya saya pindah ke sini sama enggak? Sama ya dengan yang ini ya. Nah berarti ini sama ini kita sebut isomer posisi. Terus bagaimana lagi selanjutnya? Rangkap kan udah nggak bisa kita pindah-pindah lagi. Langkah selanjutnya potong satu karbon. Jadikan sebagai cabang. Jadi karbonnya 4. Nah gini 1, 2, 3, 4. Rangkap di nomor 1. Coba cabangnya di nomor 1. Ini isomer apa nih? Isomer struktural. Satu lurus, satu bercabang. Terus gimana lagi? Bisa jadi masih 4. Tapi cabangnya di sini. Terus bisa nggak kalau cabangnya di ujung? Kalau cabangnya di ujung tetap ya sama ya. Jadinya panjang juga. Ujung-ujungnya lurus gitu ya. Nah berarti satunya lagi adalah coba cabangnya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Eh jadi nggak bisa deng. Rangkapnya aja. Ini nggak bisa. Nah jadi bisa jadi ini rangkapnya di sini sama ininya di sini. Nah udah. Nah kalau yang C5-nya, sikloalkananya, kemungkinan berarti siklopentana biasa. Atau kalau mau kita jadiin 4, C-nya 4. Nah seperti ini. Tinggal satunya lagi sebagai cabang. Atau C-nya 3. Berarti yang cabangnya ada berapa? Sisanya adalah 2. Karena kan dia 5 kan? Bisa 2-nya begini. Bisa 2-nya beda-beda. Nah seperti itu. Jadi total ada berapa nih isomernya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 isomer. Oke. Nah kemudian untuk Resonance terakhir ya. Saya mau bahas resonance. Untuk teori orbital molekul saya akan bahas barengan sama alkana-alkana yang minggu depan. Jadi untuk resonance soalnya saya khawatirnya tidak paham ya kalian dengan yang videonya. Intinya gini, resonansi itu adalah Susunan atomnya sama. Misalnya CO-3-2-. Kita tahu strukturnya seperti ini. Artinya ada oksigen yang mengemban muatan negatif. Ada 2 oksigen mengemban muatan negatif. Tapi kita tahu dari mana yang rangkap itu. Bisa yang kanan kan? Bisa yang atas. Bisa yang bawah kan? Artinya semua punya kecenderungan membentuk ikatan rangkap. Nah jadi susunan atom sama tapi berbeda susunan elektron itu disebut resonansi. Jadi artinya yang banyak elektron bisa nanti dia menyumbangkan PEB-nya. Nah kebalikannya sekarang yang rangkap masih ke yang elektronnya ke situ. Karena kan kalau ini sudah jadi rangkap kan C-nya jadi 5 tangannya. Gak mungkin kan 5 makanya yang rangkap jadi tunggal. Jadi nanti ini menjadi CO jadi tunggal ya yang atas. Gantian yang, eh sorry jadi rangkap yang atas. Nah yang ini jadi tunggal. Nah jadi tunggalnya adalah yang kanan dan bawah. Nah begitu pun lagi sama. Sekarang yang belum rangkap yang mana? Yang bawah ya. Yang belum rangkap. Berarti ini ke atas. Eh ini dulu deh. Yang ini dulu. Karena dia mau berbentuk rangkap kan. Ini ke bawah menjadi rangkap. Kalau dia ke kelebihan tangan berarti yang rangkapnya pindah jadi tunggal. Ingat ya panahnya seperti ini. Beda. Bukan panah bolak-balik seperti ini. Ini artinya reversible. Nah panahnya seperti ini. Nah sehingga nanti yang atas menjadi tunggal lagi. Balik. Sekarang rangkapnya ada di bawah. Seperti itu ya. Jadi intinya perpindahan elektron. Susunan elektronnya berbeda. Jadi artinya semua oksigen itu punya peluang loh untuk menjadi rangkap. Nah terus satu lagi saya mau menjelaskan yang orde ikatan. Kenapa dibilang orde ikatannya 1 seperti 3? Ini untuk orde ikatan dari hibrida. Hibrida itu artinya gabungan. Ketika sudah membentuk gabungan ini, orde ikatannya 1 seperti 3. Kenapa? Kita fokus ke 1 CO. Bebas ini misalnya. Ini ikatannya ada berapa? 2. Nah masih tentang dia kan? Ini 1. Ini 1. Jadi kalau di jumlah 2 tambah 1 tambah 1? 4. Ada berapa jumlah resonansinya? 3. 3 struktur. Kanonik resonans. Kanonik itu artinya satuan. Kalau hibrida itu kalau sudah digabung. Jadi 4 dibagi 3. Makanya jawabannya 1 seperti 3. Ini tidak dijelaskan di video kan? Kenapa ordenya 1 seperti 3? Karena berasal dari ini. Berapa jumlah ikatan total dibagi berapa struktur kanonik resonans? Gitu. Nah kalau berapa muatan kan gampang ya. Di sini kan total muatan per 1 struktur kanonans kan 2. Nah min 2 berarti karena ada 3 struktur berarti min 2 per 3. Oke seperti itu. Silakan kalian ini foto ya. Nanti kerjakan di tempatnya masing-masing ya buat latihan. Nanti mungkin kalau ada waktu kita bahas minggu depan ya. Oke sudah di foto. Nah ini orbital molekul mungkin saya akan bahas minggu depan. Sudah ya? Oke sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke ternyata kuliah online sama offline sama juga ya. Enggak berasa juga ya. Padahal saya enggak ngejelasin semua loh. Ya gimana kalau saya jelasin semua? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Oke bentar. Oke kalau tidak ada. Andang. Adang. Bye.